di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dari Pak Ganjar. Video sejumlah kepala daerah dari PDIB yang mengajak masyarakat memilih Capres Ganjar Pranawa dalam Pilpres 2024 menuai polemik. Bahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPURI turut menyoroti video tersebut. Video tersebut diduga melanggar aturan kampanye Pilpres 2024. KPU menegaskan bahwa masa kampanye saat ini belum dimulai. Anggota KPURI, Idam Kolik pun menjelaskan Pasal 276 Ayat 1, Udang-Udang No. 7 Tahun 2023 tentang pemilu. Dilansir dari tribunews.com, pasal tersebut mengatur kampanye pemilu baru dapat dilaksanakan setelah 25 hari pasca penetapan daftar calon tetap atau DCT. Serta setelah 15 hari penetapan pasangan calon tetap presiden dan wakil presiden. Dimana masa kampanye selama 75 hari itu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan berakhir tanggal 10 Februari 2024. Berkenaan dengan dugaan pelanggaran oleh elit PDIB, Ida mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Sebagai informasi, jajaran elit PDIB mulai mengajak masyarakat untuk mencoblos ganjar pranum pada pemilu 2024. Padahal saat ini berdasarkan jadwal, masa pemilu masih belum masuk tahap kampanye. Ajakan itu beredar dalam bentuk video yang diunggah oleh akun X resmi PDIB at PDI Perjuangan. Tampak di beberapa video, ajakan itu dilontarkan oleh wali kota Surakarta, Gibran Raikabuming, wali kota Medan Bopi Afif Nasution, hingga wakil gubernur Sulawesi Utara, Stephen O. E. Kandau. Tampak dalam video itu, seluruh elit yang melakukan ajakan memilih serempak menggunakan baju berwarna merah berlogo PDIB. Halo, selamat siang. Saya Gibran Raikabuming, mengajak guru warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dari Pak Ganjar. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!